assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di dongkrak botol channel kali ini dongkrak botol channel akan mereview small mesin genset 4 silinder by izuzu mesinnya izuzu kita bisa lihat disini ini radiatornya bagian depan kemudian kita bisa lihat ada kipasnya nah ini model gensetnya open alternator ada di sebelah sini kemudian di sini ada dipstick kolinya nah ini untuk cek kolinya ini baterainya kita lepas karena akan dilakukan perbaikan Hai kemudian ini generatornya kapasitas generatornya 40kva ini generatornya mereknya Stamford Stamford kita bisa lihat biasanya ada nah serial numbernya ada di sini nih ini serial number generator dari Stamford kemudian kita lanjut nah ini ini MCB untuk ke output powernya output powernya disini panel utamanya panel kerjanya kita ke mesin dulu ini mesinnya izuzu 4 silinder nih kita hitung dari di sini 12344 silinder Hai kemudian ini filter rolinya ini ada pompa tangan lanjut ke ini ini filter solarnya sini yang besar ini injeksi pumpnya kita lanjut ke panelnya terlihat panelnya di sini vol meternya di sini vol meternya jadi ini indikator vol meternya jadi untuk mengetahui tegangan sini kalau kita lihat sini ada r2n s2n t2n atau rst biasa orang sebut ini pas to pas ya ini posisi nol kalau apabila nanti kita akan putar ke r2n berarti r2 netral ya maka indikator ini nanti akan berjalan ini vol meternya voltasometernya ya kemudian kunci kontaknya ini posisi on kemudian putar sekali lagi akan start ya dan ini ampere amperemeternya amperemeternya ini untuk indikasi pemakaian pemakaian beban dari jenset ini ke instalasi listrik nah disini HZ ada frekuensi dari mesin ini kemudian ini ammeternya ammeternya dan disini ada indikator ampere atau suhu dari mesin ini ketika running ini indikator motor olinya kemudian paling bawah ini ada temperatur Hai temperatur eh ini temperatur dari engine ini Hai ya mungkin itu sedikit review jenset by Isuzu 4 silinder Hai semoga bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa untuk like share komen dan subscribe apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan pada bagian bawah video ini di kolom komentar air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati